Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Tumbuhan Sahabatku Perhatikan gambar yang tampak di layar. Tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan hewan. Bagi manusia, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kerajinan, dan lain sebagainya. Sedangkan, manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai tempat berlindung, tempat berkembang biak, serta sebagai sumber makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan. Dengan demikian, kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian tumbuhan. Caranya, antara lain dengan merawat tumbuhan yang ada di lingkuan sekitar, melakukan rebuisasi dan melarang penebangan liar. Jika kelestarian tumbuhan terjaga, maka kelangsungan makhluk hidup yang lain pun akan terjaga. Sekarang ayo kita cermati bacaan berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ini adalah paragraf satu, baca dengan teliti, dan tentukan ide pokoknya. Selanjutnya ini adalah paragraf kedua, baca dengan teliti, dan tentukan ide pokoknya. Selanjutnya, paragraf ketiga, baca dengan teliti, dan tentukan ide pokoknya. Ini adalah paragraf keempat dan kelima, baca dengan teliti, dan tentukan ide pokoknya. Ide pokok adalah inti sari atau sari pati dari bacaan. Ide pokok tiap paragraf adalah sari pati atau inti sari dari tiap paragraf. Nah, jika kalian sudah menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf, tuliskan dalam bentuk diagram fan seperti yang ada di layar. Kerjakan sebaik-baiknya foto dan kirimkan hasilnya kepada guru. Sekarang kita amati gambar penampang bagian-bagian bunga. Bunga adalah alat perkembang biakan generatif pada tumbuhan. Bagian bunga terdiri dari putik, benang sari, makota, kelopak, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan tangkai bunga. Beberapa bagian bunga menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan untuk proses perkembang biakan generatif. Bagian tersebut adalah putik dan benang sari. Putik adalah sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Tiap negara punya bunga khas atau bunga nasional masing-masing. Sama halnya dengan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Masing-masing negara ASEAN memiliki bunga nasional mereka. Brunei Darussalam menjadikan bunga simpor sebagai bunga nasional negara mereka. Bunga ini berwarna kuning, bila mekar terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai 1 dolar Brunei atau ditemukan di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Kamboja menjadikan bunga rumbul sebagai bunga nasional mereka. Warnanya kuning keputihan, baunya harum jika hari mulai petang. Pohon rumbul termasuk tinggi, kira-kira 8 sampai 12 meter tingginya. Nah, wanita-wanita Kamboja biasa menjadikan bunga ini sebagai hiasan. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Pertama adalah bunga anggrek bulan atau biasa dikenal sebagai puspa pesona atau bunga pesona. Yang kedua adalah bunga melati sebagai puspa bangsa atau bunga bangsa. Dan ketiga adalah bunga rafflesia arnoldi sebagai bunga langka. Sedangkan negara Laos memiliki bunga nasional yakni dorchampa. Bunga ini adalah lambang ketulusan dan kebahagiaan. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk ucapan selamat datang kepada tamu. Filipina menjadikan bunga melati atau jasmin sebagai bunga nasional mereka. Bunga ini merupakan lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan sekaligus kekuasaan. Bunga ini biasa berbunga sepanjang tahun. Sedangkan Singapura menjadikan bunga anggrek Vanda Mishwakim sebagai bunga nasional. Bunga ini adalah anggrek hasil persilangan. Bunga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Singapura sejak tahun 1981. Malaysia menjadikan bunga raya atau bunga sepati sebagai bunga nasional mereka. Lima helai dari bunga raya mempresentasikan lima prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasa digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Myanmar menjadikan bunga paduak sebagai bunga nasional mereka. Bunga ini berwarna kuning emas, biasa berkembang atau berbunga pada bulan April bertepatan dengan peringatan Myanmar New Year Festival. Masyarakat Myanmar menganggap bunga paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Di Indonesia bunga ini dikenal dengan nama bunga angsana. Thailand memiliki bunga nasional yang disebut Raja Perk. Bunga ini kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia dikenal sebagai tengguli. Warna kuning bagi orang Thailand merupakan bagian dari buddhisme. Dan menjadi lambang atau warna kejayaan. Bunga ini adalah simbol harmoni dan kesantunan masyarakat Thailand. Sedangkan Vietnam memilih bunga lotus sebagai bunga nasional. Bunga lotus melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. Selain lotus, Vietnam juga memilih bunga krisan sebagai bunga nasional. Sementara pinus dan bambu dipilih sebagai tanaman nasional. Ini adalah gambar peta negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Anggotanya adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirinya ada 5 negara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian ada anggota baru, yakni Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur-Timur. ASEAN didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan para anggotanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!